Pemisah selain bencana yang melanda Indonesia di awal tahun ini, umat Islam juga berduka dengan wafatnya sejumlah ulama nasional. Menurut Sekjen Majelis Ulama Indonesia atau MUI Amir Syah Tamunan, wafatnya para ulama menjadi bencana terbesar bagi umat Islam. Sejumlah ulama nasional telah berpulang ke Rahmatullah pada awal tahun ini. Salah satunya adalah Syekh Ali Jaber, yang terkenal akan fokus da'wahnya untuk menciptakan generasi penghafal Al-Quran. Sekjen Majelis Ulama Indonesia Amir Syah Tamunan mengemukakan wafatnya para ulama ini adalah suatu bencana besar bagi umat Islam, di mana alim ulama yang mempunyai teladan seperti Rasulullah satu persatu sudah dipanggil kehadiratnya dan dikhawatirkan hanya menyisakan orang-orang yang tidak berilmu. Amir Syah juga menyampaikan bahwa salah satu pertanda akhir zaman adalah diwafatkannya para ulama seperti yang terjadi saat ini. Orang-orang alim, orang-orang ilmuwan itu banyak yang dipanggil oleh Allah SWT, sementara sebaliknya orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak punya ilmu, itu kemudian diberikan ke amanah memimpin sehingga kepemimpinannya tidak amanah, kepemimpinannya tidak menjalankan prinsip-prinsip Rasulullah, yaitu sidik amanah, tablik, patonah.